Capek, mungkin kata itu yang sering mengegu pikiranku Udah hampir 3 tahun nge-youtube masih gini-gini aja Ngedin masih pake hp yang terkadang macet, lemot itu pasti Peralatan seadanya, tripod 50 ribuan, mic dan kamera Lebih dari 100 video udah aku upload di youtube Tapi belum juga menulis syarat untuk monetize Untungnya aku suka bikin video Jadi ketika video udah jadi, udah selesai di edit Lalu di upload di youtube, rasanya itu boom Seneng banget Walaupun ya gak ada yang nonton Begitulah proses ini youtube dan bikin video sampai sekarang Edwin pake hp yang sering kehabisan memori Ketika mau upload di youtube, sinyalnya lemot Kadang bilang, gak ada sama sekali Kadang aku berpikir, kenapa aku gak cari laptop aja Yang bisa buat editing lebih lancar tanpa takut kehabisan memori Tapi aku butuh laptop yang bukan hanya buat editing Tapi juga buat desain grafis tentunya juga buat dengan game Tanpa harus takut kehabisan mori Takut kehabisan baterai Dalam arti tahan lama Apa aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Laptop ini dibekali Intel Core i7-6750Hz Laptop ini cocok buat editing, cocok buat desain grafis Tentunya cocok buat main game Tapi tak cocok buat domenku Karena harganya Gajiku sekarang 3 juta per bulan Kalau dihitung-hitung Selama aku kerja setahun sama dengan 3 juta kali 12 bulan Itu baru dapet 36 juta Itu tanpa pengeluaran apapun selama 1 tahun Berarti aku gak makan Bisa-bisa aku mati di tengah jalan Itu pun kalau kontrakku diperpanjang selama 1 tahun Kalau 6 bulan atau 3 bulan aku di PHK Aku dipecat Bisa-bisa rencanaku gagal Ambiar Oleh karena itu aku ikut di W ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!